Cara ini katanya bisa memberikan penghasilan di atas 80 juta setiap bulan Dengan hanya memproduksi 20 video yang simple, yang gampang, yang bisa kalian bikin dari HP saja Mungkin sebagian orang akan berpikiran untuk bikin 20 video kayaknya bakal susah deh Tapi yuk kita akan bahas aja dulu di video kali ini Siapa tau ini bisa memberikan kalian inspirasi dan siapa tau ini juga bisa memberikan kalian rezeki Ya, karena semuanya kita bisa meminta bantuan AI untuk mengerjakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet Tentu saja dengan cara yang mudah, yang masuk akal, dan tidak perlu skill khusus apapun Nah, di video kali ini kita akan bahas ya Sebenarnya ini request dari salah satu penonton di video saya kemarin Namanya adalah Budi Adrian dan beliau adalah minta tolong bahas channel Nature Lens Ini udah dibahas di channel sebelah, katanya bisa 80 juta dan 20 video tiap hari Menurut abang layak gak sih dicoba mohon masukannya dan pertimbangannya Oke, disini saya akan bahas sejujur-jujurnya ya Disini saya akan ulik juga sejujur-jujurnya Apakah ini layak untuk kalian coba dan apakah pertimbangan-pertimbangan Serta kendala-kendala ke depan yang harus kalian persiapkan Untuk serius ngonten dengan topik seperti ini Oke, jadi saya sudah beperlajari beberapa ya Channel ini lolos monetisasi Kita akan cek ya bersama-sama Status monetisasinya true Artinya channel ini sudah monetisasi dan diterima monetisasi Dan ini merupakan channel khusus short Tidak ada video biasa Kalian bisa lihat memang tidak ada video biasa disini Adanya cuma short aja Artinya channel ini juga sebuah channel yang cukup menarik Karena bisa mendapatkan 442.000 subscriber Hanya dalam waktu 7 bulan saja Karena ini baru dibikin di 20 September di 2022 Terus kemudian satu hal lagi yang paling penting dan harus kalian ketahui Channel ini ternyata untuk suaranya menggunakan AI Kalau kalian tidak percaya setelah menonton video ini Nanti kalian coba cek channel ini dan kalian tonton beberapa videonya Rata-rata menggunakan suara AI Nah bagaimana cara untuk membuat konten seperti ini Tenang saja nanti di akhir video akan saya jelaskan bagaimana cara membuat videonya Tapi tentunya sebelum kita bahas pertimbangan-pertimbangan yang penting banget Karena kalian wajib untuk mengetahui pertimbangan ini Jangan gerasa gerusu Jangan buru-buru langsung bikin kontennya Pelajari dulu apa yang ingin kalian bikin Baru kalian bikin sambil belajar Terus tingkatkan skill Tapi kalau kalian buru-buru Kalian akan nanti kena konten berulang Atau konten yang digunakan ulang Dan ingat Ketika teman-teman menonton video ini Teman-teman pastikan juga untuk ngecek juga ya Apakah channel ini monet atau enggak Mungkin kalian nonton video ini setelah 3 bulan upload Setelah 4 bulan upload Atau mungkin bahkan setelah 1 tahun saya upload video ini Teman-teman wajib cek ulang Apakah channel ini masih di monet atau tidak Karena sekali lagi Untuk aturan youtube Itu selalu berubah-ubah Kadang ya 3 bulan sekali Kadang 1 tahun sekali Itu selalu berubah-ubah Jadi kita wajib untuk ngecek Setiap apa yang kita pelajari Dari channel yang sudah sukses Lebih dulu dari kita Ya kenapa? Karena bisa jadi Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu Dan channelnya dismount atau gagal monet Nah kalian jangan sampai mengulangi cara yang sama Nah itu penting sekali untuk teman-teman garis bawahi ya Oke sekarang lanjut ya Karena channel ini baru banget Itungannya baru beberapa bulan Tapi sudah bisa mendapatkan 400 ribu subscriber Artinya ini merupakan channel yang cukup menarik Untuk kita pelajari Dan videonya pun Bahkan cuma 200 video Oke Jadi kalau dari pertanyaan tadi Katanya sudah dibahas Bahwa channel ini bisa menghasilkan Sekitar 80 juta setiap bulan Benar gak sih? Kita akan cek aja Karena disini short Saya tidak mungkin melihatnya melalui social bleed Sebagai contoh ini ya Social bleed ya Yang kebanyakan orang tunjukkan kepada teman-teman pemula itu Itu adalah angka di social bleed seperti ini Nah nih kalian bisa lihat Kebanyakan adalah angka disini Padahal ini benar-benar angka yang bohong banget Kenapa? Karena videonya adalah short Bukan video biasa Nah kenapa saya bilang ini bohong banget? Nah sebenarnya ini sudah diinformasikan Kalau teman-teman sorot di tanda tanya seperti ini Diinformasikan bahwa CPM itu Kisaran 0,25 sampai 4 dolar Artinya dari 3 ribuan Sampai dengan mungkin sekitar ya 60 ribuan RPMnya Jadi angka terkecil disini Itu menggambarkan adalah nilai terendah Yaitu sekitar 3 ribuan CPM Artinya gak mungkin Short itu memiliki RPM yang sampai 3 ribuan Short itu maksimal RPMnya itu kadang-kadang cuma 1 ribu Apalagi konten-konten seperti ini Bukan merupakan konten yang dengan nilai RPM yang mahal ya Paling kisaran cuma 400 sampai 600 rupiah Jadi kalau ada yang bilang menunjukkan kalian angka disini Udah pasti dan bisa dipastikan adalah hoax ya Karena ya memang ini kita bisa bandingkan Ini adalah konten short Nah dari mana kita bisa tahu estimasi penghasilannya Sebenarnya cukup simple Teman-teman tinggal cukup cek aja Ya 30 hari terakhir Itu adalah 63 juta Artinya 63 juta views Dengan nilai RPM terkecil aja untuk konten dolar rupiah Yaitu 400 rupiah Kalian tinggal hitung-hitung dan kalikan aja Contohnya seperti ini 60 juta Kalian kalikan dengan RPM 400 rupiah Lalu kalian bagikan 1000 Nah bisa mendapatkan 24 juta Dengan catatan RPM minimal adalah 400 rupiah Ya gak mungkin ya Short bisa mendapatkan RPM 3000 Itu gede banget 3000 itu Nah ini per bulan 24 juta Dengan konten seperti ini Ini merupakan hal yang masuk akal Realistis Kenapa? Karena saya seringkali share di video-video sebelumnya Itu pengalaman teman-teman yang mungkin ya dari luar negeri sana Membuat konten short Membuat konten mana craft Dengan nilai RPM 800, 900, 700, 400 Ya sejauh ini paling rendah dengan fakta-fakta ini adalah 400an Makanya saya menjadikan 400 rupiah ini sebagai acuannya Oke semoga sampai sini teman-teman paham ya Oke sekarang lanjut aja di konten natural lens Kita akan bahas dulu kira-kira konten-konten seperti ini Apa saja sih yang harus kita perhatikan Yang pertama tentunya kita harus menemukan materi atau topik yang menarik Fakta-fakta unik tentang hewan dan lain sebagainya Nih ya Kalian bisa lihat yang ditunjukkan disini itu Merupakan hewan-hewan yang mungkin jarang banget orang lihat Ya Nih Hewan kok ngapain nih hewan kayak gini Ngapain hewan kayak gini Dengan tampilan awal Video awal yang memiliki hooks itu Bener-bener yang menggoda orang untuk tetap stay nonton di videonya Contoh nih kalian bisa lihat ya Gambar seperti ini Gambar seperti ini hewan apaan nih Terus kemudian wih ada orang sama singa atau harimu besar Wih ini ngapain nih Nah ini merupakan sebuah hal atau sebuah gambar Atau sebuah video tampilan cuplikan awal Yang bener-bener membuat orang berhenti sejenak untuk kepoin Itu adalah kunci utama untuk bisa sukses di short ya Teman-teman bisa pelajari deh Kalau misalnya kalian masih belum paham dan awam banget Teman-teman bisa ikutin dan bisa tiru Oh caranya orang ini ngapain sih Oh ternyata tampilan awal yang ditampilkan di videonya itu kayak gini nih Kan ini aneh ya Biasanya kan ular makan kodok Nah ini kodok makan ular Nah sesuatu fakta-fakta seperti ini Itu bisa kalian pelajari dan bisa kalian catat Tinggal selanjutnya Kalian pelajari atau cari materinya di tempat lain nih How can this camel eat cactus? Nah ya Jadi ada onta makan kaktus Kok bisa? Nah itu ya teman-teman Fakta-fakta menarik seperti itu Nah itu adalah hal pertama dan kedua yang harus kalian catat Yang pertama adalah bagaimana kalian menyajikan awalan video Atau mungkin gambar awal-awal saat video itu tayang Itu yang sangat menarik dan sangat unik Yang kedua adalah memilih topik yang sangat menarik dan bikin orang penasaran Ya yaitu ya hampir masih berhubungan lah ya yang satu dan yang kedua Nah sedangkan yang ketiga Yang perlu kalian perhatikan adalah Kalian harus mencari video-video yang bebas copyright Dan juga tentunya video-video yang memang aman untuk digunakan Misal kalian menggunakan video orang lain Misal dari channel youtube A National Geographic dan lain sebagainya Kalian boleh menggunakannya Tapi durasinya jangan banyak-banyak Pakai durasi 3 detik ya Lalu kalian tulis sumbernya Sumber dari mana di videonya Itu oke Itu udah cukup Saya rasa untuk channel-channel besar tersebut Tidak pernah mempermasalahkan jika kalian mengambil cuplikan sedikit Namun kalian menulis kredit atau sumbernya Ya itu penting Kalau bisa sih ambil dari footage Ambil dari video-video copyright yang gratis Saya sudah pernah membuat videonya juga Ya ada sekitar 10 website Yang bisa kalian gunakan Untuk mencari video-video gratisan Tentang hal-hal seperti ini yang bisa kalian gunakan Di video kalian Ya ingat Short itu beda dengan video biasa Short itu lebih cenderung Semacam kayak Dalam tanda kutip Lebih apa ya Lebih kebal dari copyright Terkait video-video seperti ini Kebal ini maksudnya bukan benar-benar bebas Enggak ya Tapi ada aturan yang memang aturannya itu sedikit diperlonggar Dibandingkan video-video biasa Ya ini adalah kelebihannya Mengingat ya short itu kan durasinya cuma 1 menit ya Jadi pastinya kalian juga gak bakal bisa menggunakan bahan-bahan materi yang sangat panjang Oke Resikonya adalah Kalian menggunakan konten seperti ini Sudah pasti Kalian akan Kemungkinan besar Kena konten berulang Atau konten yang digunakan ulang Namun kalau kalian sudah paham bagaimana cara membuatnya 3 detikan Terus kemudian kalian Banyak proses editing disana Itu akan membuat konten kalian ini menjadi konten yang seunik-uniknya Ya ingat Sebuah konten orang lain yang kalian gunakan Tapi kalian modifikasi sedemikian rupa dengan kreativitas kalian Sehingga terciptalah video original versi kalian yang baru Nah itu sudah bisa dipastikan lolos monetisasi Kalau gak percaya teman-teman bisa cek channel resmi YouTube Creator Indonesia Disitu ada kok penjelasan tentang short seperti ini Kalau gak salah di menit atau detik 43 detik ya Di detik 43 ada penjelasan tentang cara menggunakan konten seperti ini Ya Nah ini sudah pernah saya sampaikan berkali-kali di video sebelumnya Harusnya karena durasi biar gak terlalu panjang Saya gak usah sampaikan aja di video kali ini Oke Yuk Sekarang kita mulai untuk membuat konten seperti ini Jadi catat baik-baik ya Apa yang saya sampaikan tadi Itu adalah kendala-kendalanya Itu adalah resikonya Itulah tantangannya Nah sekarang tinggal kalian nih Tinggal kalian Mau gak untuk mengambil resiko tersebut Untuk belajar lebih jauh lagi Sambil praktek Membuat konten-konten seperti ini Yang informatif sesuai fakta Dan bisa lolos monetisasi Oke Yuk Jadi disini banyak tools yang bisa kita manfaatkan Dan bisa kita gunakan Yang pertama-tama pastinya kita harus mencari materi dulu ya teman-teman Contoh kita akan cari materi ini deh How can camel eat cactus ya Disini saya ada pilihan menggunakan BART ya Jadi kalau kalian pengen akses BART atau chat GPT itu boleh Jadi ada semacam AI BART ini merupakan salah satu produk dari Google Atau AI dari Google Beda dengan chat GPT Chat GPT kan buat sebagian orang susah ya untuk mengakses Sedangkan BART ini lebih mudah Nah teman-teman tinggal ketik aja disini ya BART.google.com Teman-teman tinggal klik try aja Langsung bisa Coba ya How can camel eat cactus ya Coba Dia bisa jawab apa sih di BART ini Apakah dia sehebat chat GPT Secanggih chat GPT Atau malah tidak Camel can eat cactus because they have a number of adaptation that help them to do so This adaptation include Tick lips Papile Nah ini kan bisa kalian jadikan sebuah konten Oke Selanjutnya Apa yang harus kalian lakukan adalah membuat suaranya Yaitu voice overnya atau text to speechnya Disini teman-teman saya sarankan untuk menggunakan Eleven Labs Ini yang gratisan Kalau teman-teman pengen yang berbayar Teman-teman bisa pakai Murph AI Atau yang paling-paling keren menurut saya pribadi adalah WellsetLabs.com Nah itu sudah saya pernah bikinkan videonya ya Perbandingan antara Murph AI dan Wellset Dan saya lebih memilih Wellset Karena keren banget Tapi ya gitu Mahal Harganya mungkin sebulan sekitar 700 ribuan Kalau ini kalian bisa manfaatkan gratisan ya Memang terbatas 10 ribu karakter Tapi ya bisa lah ya Kalian bisa pakai browser yang lain Akun yang lain Untuk terus memakai gratisannya Oke Nah oke Disini kita tinggal copy aja nih teman-teman ya Taruh di Eleven Labs ini Seperti ini Coba kita akan copy langsung aja deh Ya biar gak repot-repot Teman-teman taruh disini Oke Nah ini harus kalian susun ya Kita tidak bisa mentah-mentah copy paste juga Nih Gini aja deh Saya akan sampai sini aja deh Biar gak kelamaan juga generate-nya Disini saya akan hapus dulu semuanya Oke Nah selanjutnya Teman-teman bisa nih Disini ada Rachel Ada Adam Anthony Arnold Dan lain sebagainya Voice settingnya Mulai dari stability-nya Terus kemudian clarity Similarity enhance Kalian bisa otak-atik lah Biar Tapi wajib kalian otak-atik ya Jangan pakai default seperti ini Kenapa? Biar kemungkinan video kalian itu Suaranya gak mirip-mirip dengan orang lain Biar ada sedikit custom atau sentuhan dari kalian Oke Nah disini teman-teman tinggal generate aja seperti ini Tinggal tunggu beberapa saat Nanti akan ada file contohnya di bawah sini Oke Ini sudah jadi ya Ini saya akan coba full Nah kalian bisa lihat ya Suaranya Semoga aja terdengar ya Semoga aja suaranya ini Bener-bener Gimana ya Terdengar lebih natural Lebih alami Jadi Akan sedikit sekali Untuk bisa membedakan Bahwa ini suara AI Atau tidak Ini termasuk salah satu Yang sudah oke ya Meskipun dia gratisan Teman-teman Ya Jadi Ini adalah merupakan cara-cara yang bisa kalian terapkan Untuk membuat kontennya Makanya Kalau ada yang bilang Bisa gak sih 20 konten setiap hari Ya bisa aja Kalau cara-caranya seperti ini Tinggal tantangannya adalah Dimana mencari videonya Oke Nah disini Saya sudah menggunakan Canva Teman-teman tinggal klik aja di bagian video Lalu kemudian disini teman-teman Pakai mobile video Clear ya Nah di bagian video ini Ini kan sudah sesuai ya Jadi kalian nanti bisa tinggal download aja ini Kita akan klik tanda panah ke bawah Biar dia ngedownload suaranya 11 lab tadi Oke Nah selanjutnya Di bagian Canva ini Kalian langsung aja pilih di bagian video Nah ya Jadi ada dua pilihan Kalian mau edit pakai Canva Tapi bahan-bahannya Sudah tersedia disini Bisa tinggal cari-cari Atau teman-teman Bisa pakai CapCut Nanti akan saya tunjukkan Kenapa kok CapCut termasuk lumayan ya Konten-kontennya Nah nanti kita akan proses dulu seperti ini Oke teman-teman ya Nah disini Di bagian video Saya tinggal cari-cari nih Yang berhubungan dengan Camel Atau Onta Nih ya Ada Onta seperti ini Onta lagi makan Nih ya Kita ambil klip-klipnya itu Nggak usah langsung full Kalau ini kan durasinya 40 detik ya Kita ambil klipnya itu Sedikit-sedikit aja teman-teman ya Contoh seperti ini Nah pastikan pas lagi posisi kayak gini ya Kita ambil aja disini Oke Saya akan potong Geser aja disini Saya akan sisakan cuma 3 detikan Tuh kalian bisa lihat ya Tuh Mulai dari awal seperti ini Nah ini kan sebuah hal yang cukup bisa kalian manfaatkan Tinggal plus aja disini Terus kemudian teman-teman cari yang berhubungan dengan Mungkin Coba nih Cactus Ada nggak nih Nih ya Ada camel seperti ini Muka-muka seperti ini Terus atau mungkin kayak gini Lagi makan juga Ini bisa kalian manfaatkan ya Kalian ganti Atau kalian bikin perbanyak nih Tuh kayak gini Model-model dia makan Karena kan kita memang lagi Bahas tentang makanan ya Jadi kalian kecilin aja Ambil 2 detik 3 detik Lalu tambahkan lagi disini Coba disini Cactus doang Kita akan cari Video-video tentang Cactus seperti ini ya Yang ada di padang pasir Oke Mungkin ini bisa Jadi kalian cari lah ya Cari yang sekreatif mungkin Kalau bisa Carinya jangan yang di atas-atas ini ya Teman-teman Carinya yang agak bawah-bawah Karena kemungkinan Orang yang mungkin Nggak nonton video ini sampai akhir Mereka akan nyari-nyari Yang bagian atas Jadi ini penting buat Salah satu keunggulan kalian Yang nonton video ini Tanpa skip-skip Jadi Tahu nih Pesan-pesan penting seperti ini Jadi usahakan cari yang paling bawah Gitu ya Paling akhir gitu Sehingga apa? Sehingga kalian itu Kemungkinan kecil sekali Video kalian disama-sama Main orang Akhirnya Kalian terhindar dari konten berulang Atau konten yang digunakan ulang Ya Oke Nah dari situ Kita bisa tinggal geser nih Ini kita ambil Tengah-tengahnya aja Kalau tadi kan kita potong Belakang Nah ambil depannya Nah ini kita bisa ambil Tengahnya doang seperti ini Ya Ambil 3 detik juga Nah begitu Lakukan seterusnya Terus kemudian Camel eat Kayak gini ya Ada gak nih yang ontai yang lagi makan Cari terus Kalau bisa yang paling bawah Cari sesuatu yang berhubungan kayak gini nih Nah Nah kayak gini-gini ya Kalian kecilin juga nih Modelnya ini kalian Jadikan ini sekitar Mungkin ya Kisaran sekitar 3 detikan juga Terus kemudian Kalian lakukan seterusnya Sesuai dengan durasi Nah disini ada bagian Add transition Nah kalian pilih yang Dissolve Dissolve ini aja ya Biar videonya ini Terlihat gak kaku Perubahan-perubahan Antara gambar 1 Gambar yang kedua Kalian bisa pakai Dissolve seperti ini Nih ya Pilih bagian Dissolve seperti ini Nah sekarang Tugas kita adalah Tinggal upload suaranya Temen-temen bisa pilih upload disini Temen-temen bisa pilih audio Ya Sekarang kita tinggal upload suaranya Yang sudah kita download Dari Elephant Labs tadi Oke Ini total adalah 23 detik Jadi suaranya tadi Nah ini usahakan Kalian juga bisa bikin 23 detik Oke sebagai contoh Biar ini Gak makan waktu ya Saya akan bikinkan ini total 23 detik deh Nah oke Tapi kalian jangan tiru ini ya Kalian lakukan Cari video customnya Jangan langsung Ambil mentah-mentah sepanjang ini Oke Oke dikit lagi 23 detik Oke Sudah 23 detik ya Disini ada tertulis 23 detiknya Tinggal saya drag Di bawah sini Oke Nah Oke Seperti ini Temen-temen geser Sesuaikan ya Dari awal sampai akhir Seperti ini Oke Jadi kalau kita play Disini sudah ada Suara dubbingannya Nah sekarang bagaimana Bikin textnya Ada beberapa cara Temen-temen bisa pakai Text yang ada disini Tulis manual satu persatu Tapi kalau saya sih Gak mau ya Saya mending pakai CapCard aja Biar auto caption Oke Nah ini sekarang Saya tinggal share dulu Saya tinggal klik download Nah tinggal klik download aja Jika video-video kalian tuh Kualitasnya HD Biasanya akan Memakan proses waktu Yang cukup lama Jadi kalian bisa Tinggal tunggu aja Nah oke Setelah sudah Kita balik ke HP ya Jadi disini Kalian install aplikasi CapCard Saya yakin kalian sudah pasti tau lah ya CapCard itu apa Ini gratisan juga Nah temen-temen disini Tinggal klik aja new project Temen-temen tinggal pilih nih ya Tinggal pilih Yang kita edit tadi Seperti ini Nah ini sudah ada audio Dan durasinya sebesar 23 detik Ya temen-temen Nah temen-temen Bisa berkreasi Bisa tambahkan beberapa animasi disini Contoh Di bagian sini Saya tinggal klik split Lalu disini Saya tinggal bikin transisinya Contoh disini Saya tinggal bikin animation seperti ini Itu juga bisa Ya Nih kalian bisa lihat Mungkin pakai model-model yang kayak gini nih Nah model kayak gini Oke Jadi ketika di play Akan kelihatan seperti ini Ya lihat Nah ada animasi aneh seperti itu Itu penting sekali Memang terlihat sepele Simple Tapi setidaknya Ini membuat video kalian Bisa terlihat lebih beda Dibandingkan orang-orang lain Ingat ya Pesan YouTube Sekreatif mungkin Tambahkan apapun itu Animasi sekreatif mungkin Ya Jadi kalian bisa Explore lebih jauh Pelajari Perbanyak nonton tutorial Tentang editing CapCard Saya yakin ini gampang kok Untuk pemula Ya Nah selanjutnya Teman-teman tinggal di bagian disini nih Text Teman-teman di bagian text Di bawah Ada yang namanya auto caption Teman-teman tinggal klik aja auto caption Terus kemudian teman-teman tinggal start seperti ini Jadi dia akan loading Sampai menjadikan Ada text-text ya Yang sudah ini Oke sorry Ada satu hal yang saya kelupaan ya Karena saya biasa pakai bahasa Indonesia Disini ada bahasa Teman-teman pilih English dulu ya Tadi karena kita bahasa Indonesia Bisa jadi dia gak ngenalin tuh Apa yang diomongin Nah sekarang kita akan coba deh Kita akan coba start aja All from video aja Kita akan coba start Ini ya bisa ya teman-teman ya Tuh kalian bisa lihat Karena tadi itu Saya kelupaan untuk mengganti Menjadi bahasa Inggrisnya lagi ya Nah disini Teman-teman tinggal pilih salah satu aja Bebas pilih yang mana Lalu pilih style Ya disini ada macem-macem Mau bentuk seperti ini Bentuk seperti ini Bentuk seperti ini Bebas Atau ngeblok seperti ini Ini juga boleh ya Contoh mungkin bentuk seperti ini aja Kuning Nah sekarang Masalah fontnya Teman-teman bisa pakai font yang ini Font yang ini Font yang ini Terserah kalian Yang penting fontnya itu Enak untuk dibaca ya Oke Terus kemudian disini Ada kayak gini nih Nah ini boleh Jadi ketika Kalian ngomong Ada ngomongnya Ini akan berubah-ubah ya Tuh kalian akan ngikut Sampai akhir Untuk captionnya Nah udah Sesimpel itu Untuk bikinnya Sekarang tugas kalian adalah Tinggal bikin sesuatu Animasi yang bagus disini ya Contoh tadi itu ya Pakai cara gini Split Disini Terus kemudian kasih animation Seperti ini Mau cara apa aja Boleh Contoh seperti ini ya Jadi terkesan video kalian itu Beragam Jadi asik gitu Banyak kayak Transisi-transisi yang Mungkin membuat video kalian Terlihat lebih interaktif ya Terus disini juga ada Yang namanya Sticker Nah di sticker sini Ada yang Text Ada yang emoticon Seperti ini Ada yang model-model Kayak gini Ada yang model-model Ya Animasi-animasi notifikasi Seperti ini Ya Tentunya disini ada yang bayar Ada yang gratis juga ya Teman-teman tuh Kayak gini Nih efek-efek kayak gini Ini teman-teman juga bisa Berkreasi disini ya Tuh Tambahkan ini Gedein Ya Taruh disini mungkin Jadi ketika di play Nih Akan ada efek-efek Petir-petir kayak gitu ya Ini teman-teman Pakai dua jari ya Untuk gedein gitu Misal Nih Ada efek-efek kayak gini nih Percikan-percikan tuh Nah Bikin sekreatif mungkin Bikin senatural mungkin Bikin se Apa ya Seunik mungkin Agar video kalian Ya mungkin Agak kecil lah Kemungkinan untuk disamain orang lain Saya yakin sih Kalau udah penambahan-penambahan kayak gini Bakal jarang lah ya Untuk bisa kemungkinan disamain orang lain Oke Selanjutnya Kalau udah Beres Teman-teman tinggal klik tanda panah di atas Biarkan dia loading export Lalu setelah itu Kalian tunggu Udah jadi satu video yang siap Untuk teman-teman upload Ya Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk membuat konten-konten seperti ini Konten seperti ini memang gampang dibuat Mau 10-20 Ya tergantung kalian Mau gak Kalian cukup rajin gak Untuk ngerjakannya Dan saya rasa Kalau 10 video setiap hari Itu akan lebih cepat Mempercepat Perkembangan channel-channel Youtube kalian semua Ya Ingat Ini bukan sesuatu yang instan Ini perlu waktu Dan ini juga perlu proses Tapi untuk bisa mendapatkan Penghasilan 1 juta setiap hari Seperti salah satu channel saya yang ini Itu bukanlah hal yang mustahil Tapi ya Ingat Itu gak bisa tercapai 1 bulan 2 bulan Perlu beberapa bulan Mungkin bahkan setahun 2 tahun Untuk bisa mencapainya Tapi worth it Untuk diperjuangkan Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh